yo wazza wazza mabrumah cuy welcome to my channel cuy oke cuy jadi kali ini gua bakal membuat sebuah tutorial cuy gimana caranya transfer level latihan pemain cuy oke jadi gimana caranya langsung aja cuy jadi pertama-tama syaratnya itu kita harus punya si ini cuy kita harus punya token ini cuy apa sih namanya gua lupa token transfer latihan pemain cuy nah gimana sini ntar gua kasih liat nah ini cuy token transfer latihan pemain cuy nah jadi caranya itu kita bisa beli dengan bukarin koin kita koin apa sih namanya ini ya koin kita lah koin emas kita dengan dapat 10 poin transfer latihan dengan harga 30.000 koin emas atau enggak caranya banyak juga tuh yang lain kayak kita dari start start pas ini cuy nah kayak disini nih kita bisa dapat di sini nah nih kita bisa dapat di sini nah caranya banyak cuy kayak kita kelarin misi gitu atau nggak kita nggak gacha gitu bisa kita juga dapet cuy nah seperti itulah caranya sarannya kita cuma perlu itu doang nah terus ya abis itu pemain yang kita mau transfer siapa cuy oke jadi langsung aja cuy jadi berhubung gua mau ganti serangker gua mau ganti ya cuy nah jadi gua mau mau jual si Fardy oke mana Fardy gua mana nah ini terus gua mau transfer transfer kalau pelatihan cuy oke jadi langsung aja kita eh mencet bentar kita kesini cuy kita kesini waduh ngelag aja nih oke kita langsung kesini cuy jadi kita transfer latihan bentar si Fardy gua mana sih ini eh eh disini cuy gua masukin Fardy dulu cuy biar gua transfer deh oke nah ini oke Fardy nya kita ini kita klik kartunya si Fardy ini terus kita pencet transfer latihan oke kita transfer dulu dulu si Fardy kita transfer ke hariken cuy nah kita langsung transfer biaya transfernya level 50 jadi eh transfer ke hariken kayak gimana sih dan ini berkurang 14 jadi hariken cuma nambah 5 gitu ya cuy konsepnya gua kurang tahu juga pokoknya kayak gini caranya tuh nah setelah kita pencet share ikan ini nah ini kita pencet hariken terus kita pencet transfer ini cuy warna hijau ini iconnya ini ya kita langsung transfer aja konfirmasi ya udah cuma dikit doang cuy nambahnya kita transfer oh gitu ya jadi dia per aku nggak bisa sekalian ya cuy berarti oh dia cuma bisa transfer dikit doang gitu gua kurang ngerti juga cuy kan caranya gini cuy aku udah cuma bisa transfer lima doang cuy jadi dia nggak bisa ke ini cuy udah gua transfer dia ke Turam lagi ya cuy karena gua Turam dan kita transfer ke Teo Hernandir aja cuy Teo gua mau pake terus oke kita transfer ke Teo cuy bentar bentar gue masih agak bingung konsepnya kita transfer ke hariken lagi cuy hariken dia gua nggak bisa cuma sekali doang ya cuy dia bisa transfer nggak bisa berkali-kali gitu cuy hmm ya 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 oke kita transfer dia ke siapa lagi ya cuy nanti gua kita coba transfer dia ke Pele ya cuy dia kayaknya nggak bisa transfer ke yang ini cuy Pele mana ke Pele bisa nggak Pele Aing mana cuy Pele nggak bisa juga cuy kenapa nggak bisa ya ya udah kita transfer ke Jan Oblak lagi ya cuy dia cuma bisa transfer satu doang tapi gimana oh gitu ya 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 oke oke sekarang kita transfer ke Teo cuy gua mau kasih Teo 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 kasih Teo Hernandes oke kita transfer kalau nol itu dia nggak bisa transfer banyak cuy dia cuma bisa transfer lima satu doang dari eh berapa doang gitu nggak semuanya gitu berarti kita karena ini kita transfer ke siapa lagi cuy oke kita transfer ke Turam cuy eh Turam transfer nggak ya gue ke Turam bentar-bentar gue masih bingung cuy coba lantap gue yang lain oke kita transfer ke Turam aja cuy karena gua mau jual Vardy cuy karena gua mau jual Vardy cuy kita transfer ke Turam abis itu gua transfer ke Alec Gersia nih abis ini cuy oke kita transfer ke Alec Gersia widzah simpan Cok terus kita transfer ke siapa lagi rak kemaele ya cuy mau ternyata apa tuh ya bisa com LI transfer ke mailnya aja mailnya apa itu ya gue bingung udah mailnya aja oke oke begitu caranya transfernya jadi syaratnya itu cuma satu kita hanya perlu poin transfer pemain cara dapetnya tadi gue udah jelasin nah jadi Vardy bakalan gue jual jadi begitu cara transfernya kita cuma perlu poin transfer latihan cara dapetnya gue udah jelasin jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian yang bingung cara transfer latihan pemain itu kayak gimana sekian dulu video dari gue sampai bertemu di video selanjutnya oke thanks for watching see you the next video peace